Tapi ada persiapan apa lagi yang bisa lebih membaikkan kualitas dia sebagai Influencer? Oke, izin menjawab. Terima kasih baru saya lihat untuk pertanyaannya. Mungkin kalau tadi ya, untuk apa yang persiapkan yang harus diri insanakan? Sebenarnya kalau mau menjawab, kita pada diri sendiri sudah harus tahu dulu. Yang pertama, kita mau personal branding itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu nih, mindset itu apa nih? Kita mau ngasih ke orang itu seperti apa? Apa yang mau kita kasihin? Itu nanti kontennya akan menyesuaikan. Tergantung se-kreatifnya kita seperti apa. Contohnya, kalau saya ingin memberikan apa ya? Main mindset saja adalah orang yang healthy lifestyle. Saya akan memberikan konten olahraga atau konten tentang makan yang sehat, segala macam itu. Nah, kalau bisa multi-platform, itu harus tahu ibaratnya apa yang emang orang suka ini. Ibaratnya, ketika emang di Instagram dan di TikTok, pasti berbeda gitu. Emang kalau di TikTok, kita harus lebih fun. Ibaratnya kayak ngasihnya, kita kasih musik yang seru, segala macam. Jadi kayak orang bisa lebih masuk, gitu, apa yang kita kasih. Sekarang mungkin kalau di Instagram bisa lebih, ini ya, lebih... Apa ya, lebih... Rasmi atau misalkan ibarat lebih, aduh, review lebih... Baiklah, tidak kayak sekedar di TikTok kan lebih kayak senang-senang gitu. Jadi kayak, selain belajar dari diri kita sendiri, dan orang lain juga bagaimana menyampaikannya. Belajar juga dari platform yang kita pake. Nah, di Instagram, TikTok, atau Facebook, segala macam. Jadi mungkin itu sih, langsung bersiapan. Oke, jadi di luar daripada itu semua, barangkali ada yang ingin memulai tapi kurang percaya diri. Ini Mas Firas, nyari percaya dirinya tuh dari mana ya untuk bisa memulai membuat konten? Oke, sebenernya jawabannya mungkin, gimana ya, agak klise. Tapi sebenernya, kalau kita membuat konten, ibaratnya jangan dengerin orang lain. Sesimpel itu aja. Kayak, kalau kita punya sesuatu hal yang positif, yaudah jangan pernah bandingin kita sama orang lain. Karena ya ada peribadi juga kan, kalau membandingkan itu adalah pencuri kebahagiaan. Jadi, jangan pernah bandingin. Kalau masalah itu positif, lanjut saja terus. Terima kasih telah menonton!